Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas atau membuat sebuah banner dengan tema Maulib Nabi Besar Muhammad SAW dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW seperti ini Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 dan banner ini saya buat panjangnya 4 meter, tingginya 1,5 meter Ada pun bahan-bahannya sudah saya siapkan yaitu berupa background dan gambar-gambar yang dapat kita gunakan untuk membentuk atau membuat sebuah banner seperti ini Bahan-bahannya di sini, nah ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Buka dokumen baru, file new Kita menggunakan lembar kerja A4 saja Color mode-nya CMYK DPI-nya kita pakai 300 karena kita buatnya mau pakai skala Oke, seperti ini Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ubah dulu unitnya dari mili menjadi cm Seperti ini Terus berikutnya kita buat sebuah kotak Seperti ini Kita menggunakan skala, mendesainnya Kalau 4 meter itu 400 cm, kita ubah menjadi 40 cm, kita buang nolnya 1 Jadi kita masukkan 40 cm, terus tingginya 1,5 meter, kita ubah menjadi 15 cm, kita ubah menjadi 15 cm, kita buang nolnya 1 Kita enter, hasilnya seperti ini Kalau terlalu besar kita kecilkan selebar area kerja kita, tekan shift pada keyboard, kecilkan dari sudut Nah, seperti itu Nah, berikutnya Kita akan membuat background-nya Background-nya Ambil background, file import File import, jadi di Corel ambil gambar, file import Kita ambil background yang ini Oke, taruh di sini Klik tahan, geser, taruh di sini Kita lebarkan begini saja Oke, seperti ini Kita masukkan ke dalam kotaknya, kita geser ke bawah dulu Klik kanan pada gambarnya, pilih power clip Klik kanan, pilih power clip yang paling atas Kita klik di kotaknya sini Oke, background-nya sudah masuk Kita ambil background berikutnya File import Yang ini, yang cahaya Kita letakkan di sudut sini, background-nya Nah, begini Oke, klik kanan Sebelum kita masukkan Sebelum kita masukkan ke dalam kotak ini Sudut yang sebelah kiri ini kita transparankan Pilih kotaknya Atau pilih gambar yang ini Aktifkan ini Transparant tool Transparant tool ini yang gambar gelas tumpah Dari tengah sini Klik tahan, geser ke sini Nah, ini Sudutnya Sudah tidak nampak lagi Ganti ke pick tool Kita geser ke atas begini Klik kanan Pilih power clip Kita masukkan ke dalam kotak sini Nah, hasilnya seperti ini Berikutnya ambil background lagi File import Mohon maaf, ambil gambar File import Gambar ini Kita letakkan di sini Begini Oke, kita transparankan ya Aktifkan lagi Transparant tool Dari sini Kesini Kalau misalkan susah Ratanya Tekan shift pada keyboard Baru kita lepas Sudah, seperti ini Kita ingin Mentransparankan di bagian bawah sini Berarti gambar ini Kita harus convert Menjadi Bibmap Soalnya kalau kita pilih begini Kita transparankan seperti ini Yang sini kembali normal Oke, saya ulangin Seperti ini Lalu kita pilih Bibmap Convert to Bibmap Pilihannya seperti ini Tidak harus dirubah Seperti ini Baru oke Berikutnya kita transparankan Di bagian bawah Dari sini Kesini Nah, seperti itu Baru klik kanan Kita masukkan gambarnya Kita ke dalam Kotak ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak Oke Ini jadi satu kesatuan gambarnya Begitu Berikutnya kita ambil Gambar lagi File import Gambar masjid ini Kita ambil Kita letakkan di sini Oke Seperti ini Cukup Kurang besar Kita besarkan sedikit Oke Seperti ini Oke Kita transparankan Bagian bawahnya Aktifkan Transparant Tool Dari sini Kesini Tekan Shift Biar rata Nah, seperti ini Yang kita mau Oke, seperti ini Baru klik kanan Pilih power clip lagi Masukkan ke dalam kotak sini Jadinya seperti ini Nah, berikutnya Kalau kita perhatikan di sini Ini kan bawahnya agak gelap ya Agak Birunya Agak tua Kita buat sebuah kotak Buat sebuah kotak Dengan rectangle tool Buat kotak seperti ini Nah, begini Kita kasih warna Biru Ya, biru begini Nah, begini Kalau kurang biru Kita bisa ubah Klik tahan di warna birunya Biar muncul biru yang lainnya Nah, seperti ini Nah, begini Misalkan Bisa kita transparankan Dengan transparant tool ini Dari sini Ke sini Nah, seperti ini Oke, seperti itu ya Setelah sudah Kita masukkan kembali Ini kotak yang ini tadi Kita masukkan kembali Kedalam kotak utamanya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Oke Sudah Berikutnya ambil gambar lagi File import Gambar ini Masjid ini File import Masukkan ke dalam sini Letakkan di sini Gambarnya Seperti ini Kalau kurang besar Dibesarkan Kalau ingin dibalik Dibalik Posisinya Begini Nah, begini misalkan Kita posisikan di sini Besarkan dikit Nah, begini Kurang besar Nah, begini Kalau misalkan Gambar ini agak pecah Ini agak pecah ya Agak pecah Kalau di zoom mungkin Kita Jadikan Factor Pilih gambarnya Baru pilih menu Tombol thread Maksudnya Thread big map Pilih yang quick threads Nah, ini jadi pector Yang digambar aslinya Kita Delete Kalau sudah jadi pector Bisa kita ganti warnanya Sesuai dengan keinginan kita Nah, begini misalkan Tapi kita menggunakan hitam saja Kita transparankan Di sisi kanan yang sini Aktifkan transparan tool Dari sini Ke sini Tekan zip Biar rata Nah, seperti itu Baru Klik kanan Pilih power clip Masukkan di dalam sini Oke, jadinya seperti ini Nah, berikutnya Kita masukkan gambar-gambar yang lain Satu lagi Gambar Ustad Abdul Somad Kita ambil dari sini saja Saya copy Saya pasta di sini Nah, seperti ini Saya letakkan di sini beliau Oke, seperti ini Nah Kenapa saya tidak Membahas bagaimana Cara menghilangkan background Ini Pak Ustadz Abdul Somad ini Ada backgroundnya Awal mulanya Anda bisa lihat di video Tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara menghilangkan Background-background Pada sebuah Foto ya Nah, berikutnya kita Masukkan teks-teksnya Nah, teks-teks seperti ini Nah Pakai ini Tekstool Memperingati Maulid Nabi Fontnya Pilihnya yang Sama kan saja ya Fontnya Fontnya Sama kan saja Nah, ini fontnya Nah, ini fontnya Nah, ini fontnya Nah, ini fontnya Beri warna kuning Seperti ini Baru kita ketikan Muhammad Selamat Salam Salam Fontnya ini Begini Kalau kurang besar Kita besarkan Block semua Besarkan begini Oke Sesuai dengan keinginan saja Fontnya ya Begini Kasih warna putih Kita beri warna putih Nah, seperti ini Nanti baru kita kasih efek Contour Ada warna Mengelilingin Textnya ya Berikutnya kita buat Yang ini nih Nah, seperti ini Buat sebuah kotak Seperti ini Begini Simple saja sebenarnya Begini Convert Klik kanan Convert to kurupa Biar bisa dibengkok-bengkokkan Kalau di-convert to kurupa itu Cekan sedikit Nah, gitu ya Dengan shape tool Tambah titik disini Double klik Tarik begini Oke Zoom sedikit Di tengah sini Klik kanan Tukur rupa Di tengah sini Klik kanan Tukur rupa Di sini Yang ini Luruskan begini Yang ini Luruskan begini Jadi deh Kasih warna Putih Nah, begitu Baru kita ketikan Sabtu Acaranya Tanggal pelaksanaannya Ini sebenarnya Hanya contoh saja Hanya contoh saja Saya kasih warna hitam Begini Oke Disini Sudah Saya copy Kanan Saya kasih tanggal 17 Fontnya Saya kasih Impact Cek saja Oke Oke Saya copy lagi Kesini Kopinya Geser Baru klik kanan Desember 2018 Kalau jaraknya terlalu Renggang Aktifkan Shape Tool Ini ada panah kebawah Geser ke atas Begini Oke Baru di Kecilkan Seperti ini Baru buat Kita geser ke kiri Dulu Buat kotak Ini kita kasih warna Merah Buat kotak Begini Dengan menggunakan Rectangle Tool Si zoom Kotak di sini Pemisahnya Ini Merah Jilangin garisnya Klik kanan pada tanda silang Pada kumpulan warna Terus ini lagi Nah begini Terus di block semua Block semua Begini Sama background yang ini Kotaknya ini Tekan E pada keyboard Biar rata Tanah Oke Kurang geser ke kiri Seperti ini Desembernya kurang geser Ke kanan Kalau mepet jaraknya Ini geser ke kiri dikit Oke Seperti itu Garisnya kita hapus Klik kanan pada tanda silang Disini Oke Seperti ini Baru Tempat pelaksanaannya Dimana Seperti ini Masjid Masjid Barul Muhajirin Nah gitu Oke fontnya Sesuai dengan keinginan Misalkan saya pilih fontnya Apa nih Cari dulu Fontnya Nah ini aja Nah ini Saya besarkan Sesuai dengan Keinginan saja Seperti ini Saya kasih warna Oren Terus Saya kasih Warnanya Dengan menggunakan Ini Interactive fill Memberi warna Dua warna Pilih yang ini Content fill Nah ini Saya ubah kesini Saya ubah kesini Tekan shift Biar rata Yang atas Saya kasih warna Kuning Kuning aja Langsung sini Nah seperti itu Nanti baru kita Kasih shadow Biar lebih Terlihat Berikutnya Di bawahnya Saya copy dari sini aja deh Ini saya ambil Ctrl C Saya paste dari sini Oke ini saya hapus Saya tekan disini Nah seperti ini Nama ustadnya Saya copy dari sini juga deh Masukin Nah ini Saya copy Ctrl C Saya paste disini Saya tekan disini Oke seperti itu Nah sekarang kita akan Memberi efek shadow Ini Saya kasih shadow Ini Drop shadow Pilihnya yang ini Smile Glow Warna hitam Hitam Ini Outline Gitu ya Kita Rubah jadi Sepuluh saja Nah seperti itu Memberi efek Begini nih Ada garis seperti ini Di blur ya Buat sebuah lingkaran Memanjang seperti ini Gini Nah Gini Kasih warna putih Warna putih Taruh disini Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Pilih Bitmap Convert to bitmap Kita bitmap Jadi gambar ya Oke Baru kita blur Bitmap Blur Gaussian blur Seperti ini Saya pakai 7 pixel Disini Oke Lalu kita copy Disini Nah seperti itu Cara ngasih efeknya Nah yang ini Kita kasih contour Disini Kilihnya Contour Klik tahan Geser keluar Nah gitu Ini warna hitam Contournya Kalau kurang Kita tambahin disini Jadi 50 Misalkan Nah seperti itu Ini juga sama Kita kasih contour juga Klik tahan Geser keluar Nah seperti itu Ini kita tambah Contournya Jadi 0,09 Nah Besarin Nah Ini seperti itu Teknik membuatnya Kalau ini Gampang kan Tinggal diketik Pilih fontnya Planklin Nah gitu ya Baru dikasih bayangan Sama seperti ini Bayangannya tadi Drop shadow Ini juga sama Cara mengetika Pake font yang diinginkan Kasih shadow Jadi seperti itu Nah berikutnya Cara menyimpannya Biar siap cetak Kita block dulu semua Block semua Seperti ini Di group Atau ctrl G Pada keyboard Atau klik toolbar ini Baru di export File export File export Kita letakkan disini Misalkan disini Kita letakkan disini Misalkan namanya Banner 4x1.5 Meter Jangan lupa dicentang Kalau misalkan banyak gambar Di luar-luarnya Jangan lupa dicentang Yang ini Terus klik export Settingnya boleh CMYK CMYK Karena kita lihat desainnya CMYK Ini saya masukkan Ukurannya yang paling rendah Dulu resolusinya Kita masukkan ukuran sungguhnya Disini 400 Saya klik disini Nah ini menyesuaikan tingginya Jadi settingnya seperti itu ya Masukkan ukuran sungguhnya Biar saat dicetak Tidak pecah Walaupun desainnya Pake Teknik skala Nah ini Ukuran sungguhnya Seperti ini Hasilnya bagus ya Tidak pecah Oke Filenya 8,97 Mega Masih bisa Kalau untuk di email Saat dikirim ke percetakannya Terus di oke Oke Kita lihat hasilnya Nah inilah hasil yang Kita export tadi Yang bisa kita kirim ke percetakan Untuk siap cetak Dengan hasil yang Tidak pecah ya Karena kita export Dengan ukuran sesungguhnya Nah itulah bagaimana Cara mendesain Banner Maulid Nabi Semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di Tutorial-totorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Terima kasih